Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah hirofil alamin Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Hari ini Kamis 12 Agustus 2021 Ibu guru berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Baik anak-anakku mari kita buka dulu pelajaran tematik pada hari ini Dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku hari ini kita akan belajar tematik Masih di tema 1 ya Pembuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Kita masuk di subtema 4 Pembuhan dan Perkembangan Tumbuhan Dan kita memasuki di pembelajaran yang terakhir Yaitu pembelajaran yang ke-6 Nanti setelah selesai tema 1 Dan di pembelajaran 6 yang terakhir ini Nanti kalian akan mendapatkan penilaian harian ya Tapi sebelumnya nanti ada latihan-latihan soal terlebih dahulu Baik anak-anakku tujuan hari ini ya Tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama setelah mengamati siswa mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang bisa cipta tentang perkembangan biakan tumbuhan dengan mencangkok Yang kedua setelah mengamati siswa dapat menuliskan pokok informasi yang bisa cipta tentang perkembangan tumbuhan yang berkembangan biak dengan cara mencangkok Yang ketiga setelah mengamati siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah dengan benar Yang keempat setelah mengamati siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat satu dan menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar Yang kelima setelah mengamati siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar Dan yang terakhir setelah mengamati contoh siswa dapat memiliki masalah sehari-hari yang melibatkan pembelajaran dengan benar Anak-anakku hari ini mudah-mudahan nanti kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran semuanya ya Silahkan kalian amat terlebih dahulu Kamar apa ini ya Yang suka makan siapa Ini adalah buah jambu Lebih tepatnya adalah jambu biji Kalian bisa mendapatkan buah ini di Apa buah begitu ya Atau juga di pasar Ada pula loh Yang memiliki buah sendiri di rumah Iya Ada pula buah mangga Nah siapa yang suka mangga Cung Iya Semuanya suka ya Karena buah-buah ini mengandung vitamin C yang tinggi Anak-anakku semuanya Buah ini selain bisa kita dapatkan di toko buah Tapi kita juga harus tahu ya Ternyata buah ini banyak kita dapatkan Nah banyak petani yang mengembang biakannya dengan cara mencangkok Nah sekarang anak-anak perlu tahu ya Apa itu mencangkok Baik Mencangkok kanaman Ini sudah umum ya Sudah lazim dilakukan oleh hampir semua orang Mungkin orang tua kalian pernah ya Namanya mencangkok tanaman Bisa jambu biji Bisa rambutan Bisa mangga Dan lain sebagainya Nah Apa itu mencangkok Nah sekarang kita lihat bacaannya dulu ya Kembang biakan dapat melalui tunas dan umbi Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembang biakan dengan perkembang biakan kuatan Kembang biakan buatan adalah kembang biakan tanaman dengan bantuan manusia ya Jadi bisa juga ya Mengembang biakan tumbuhan dengan cara dibantu oleh manusia Yaitu kembang biakan buatan diantaranya dengan cara apa Mencangkok Ada setek dan menempel Hari ini kita fokuskan di mencangkok ya teman-teman Nah selanjutnya Nah bu Yani masih di paragraf berikutnya Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah Dan mudah untuk mengembang biakan tanaman Nah untungan mencangkok adalah Tanaman tumbuh lebih kuat dari biasanya Mutu pun Mutu tanaman Biasanya lebih baik dari tanaman induk Induknya Cara-gara berikutnya Perangan tanaman hasil cangkok adalah apa Lebih mudah roboh ya Karena akarnya mungkin kurang kuat Dan tanaman yang berasal dari perkembang biakan dengan biji Itu biasanya lebih kuat akarnya Nah akar tanaman hasil mencangkok itu lebih rapuh Tapi kelebihannya Tak tumbuh ya Dan buahnya biasanya lebih baik dari induknya Baik Segera terakhir Nah alat-alat yang digunakan untuk mencangkok Ada pisau Alat dan bahan ya Ada sabuk kelapa atau plastik Kali Dan sedikit tanah yang dicampur pupuk pandang Nah nanti kalian bisa melihat cara-cara mencangkok Nah nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya Bersama orang tuamu Baik Bu guru lanjutan Nah ini cara mencangkok tanaman ya Anak-anak Ada 4 proses Yang pertama Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang Kukas dahan hingga bersih Dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm Yang ke Atau yang kedua Tutup luka pada dahan dengan tanah subur Yang sudah dicampur dengan pupuk pandang Yang ketiga Atau yang ketiga Tutup luka pada dahan dengan tanah subur Yang sudah dicampur dengan pupuk pandang Diikat ujung-ujungnya ya Dengan tali Dan seterusnya yang terakhir Setelah sudah jadi Jadi Cangkokannya adalah Siram selalu cangkokkan setiap pagi dan sore Biasanya Akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan Nah itu adalah cara mencangkok tanaman ya Anak-anak Baik Kita lanjutkan Nah selain kalian itu Kegiatan tadi mencangkok sudah paham Kalian juga harus paham Perparagraf tadi ya Perparagraf bacaan Nah dari bacaan-bacaan tadi Bukuru mendapatkan ada kata-kata yang baru Nah kata-kata tersebut Bisa kalian gunakan atau bisa dibuat ke kalimat Nah caranya bagaimana? Ada kata mencangkok Bagaimana membuat kalimatnya? Ingat Mengawali kalimat harus huruf besar ya Nah kalimatnya contohnya begini Teman budi sedang mencangkok buah gambu biji Nah jadi kata mencangkoknya jangan lupa disertakan Di dalam kalimat tersebut ya Ulangi Paman budi sedang mencangkok buah jambu biji Selanjutnya contoh yang kedua ada kata cabang Bagaimana kalimatnya? Bagian pohon yang akan dicangkok adalah cabangnya Ya jadi disini ada katanya Dan di dalam kalimat jangan lupa disertakan Itu namanya membuat kalimat dari kata yang sudah ada Yang ketiga contohnya adalah subur Kata subur Contoh kalimatnya adalah Tanaman dipukup agar tumbuh subur Gitu ya Anak-anak membuat kalimat dari kata yang sudah ada Jangan lupa diserta Jangan lupa Jangan dilupakan Begitu ya Anak-anak selanjutnya adalah Setelah kalian mencangkok bersama orang tuamu Ada pekerjaan lain ya di rumah Contohnya apa saja ya pekerjaan di rumah Ada mencuci pakaian Melipat pakaian Mencuci piring Menyeram tanaman Menyiapkan makanan Membersihkan mainan Menyapu halaman Dan mengepel lantai Dari kegiatan ini Atau pekerjaan di rumah ini Siapa yang suka membantu orang tua Halo Siapa yang suka membantu orang tua Iya Anak soleh dan soleha Kelas 3 M.I.S.T. Koma Samba Semuanya Pasti selalu membantu orang tua ya Ya bu guru akan merasa bangga sekali Kalau kalian menjadi anak yang Tepuk, nurut Dan selalu membantu pekerjaan orang tua Nah Apabila kalian sudah membantu orang tua Kalian bisa memberi pendapatan Dari gambar Di samping ini Ada anak Namanya Siti Ada ibunya sedang menyiram Bagaimana pendapatmu Atau apa yang harus kalian memberikan saran Pada Siti Ya Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman Apakah Siti tetap akan bermain Atau membantu ibunya Bagaimana saran kamu Atau menurutmu bagaimana Ya Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa Ya betul Membantu ibu Membantu ibu menyiram tanaman Jangan dibiarkan saja ya Masa ibunya capek sendiri Sementara Anaknya main sendiri Enak-enakan main Harusnya kalau ada orang tua sih Yang sedang memegang pekerjaan Harus kita tolong Kita bantu Semampunya kita Oke Kita lanjutkan Contoh berikutnya Nah ini Ayah Edo sedang menebang pohon Yang sudah tua Edo sedang bermain Menurutmu yang harus dilakukan oleh Edo adalah apa Iya betul Membantu ayah menebang pohon Baik anak-anakku Setelah kalian sudah membaca Memberikan pendapat Sudah tahu pekerjaan yang harus kalian lakukan di rumah Untuk membantu orang tua mu Nah sekarang saatnya Kita berhitung Kemarin kalian sudah diajari pak mutar ya Bukuru ulang sebentar Terkait Pembagian Dengan cara poroga Poroga pet Bukuru ambil Atau buku ulang sebentar ya Ya 364 Kalau dibagi 4 Itu hasilnya berapa Ingat Pakai cara apa Anak-anak Iya Cara poroga pet Ya ini cara yang lebih mudah Dan cepat Misalnya bagaimana Nah kita tuliskan Ini adalah Bentuk poroga pet 364 Taruh di sini Dan empatnya Pembaginya Ditaruh di sini Hasilnya bagaimana Ayo kita lihat caranya ya Kita ingat-ingat yang dari pak mutar Yang pertama ya Menyelesaikannya adalah Oke Yang pertama Ini 36 dibagi 4 Kita ambil 36 bagi 4 dulu Sama dengan berapa 9 Nah selanjutnya yang kedua 9 kali 4 Sama dengan 36 Kita taruh di bawah 36 Nah selanjutnya adalah 36 dikurangi 36 Hasilnya 0 ya Nah terus masih ada angka 4 ya Ingat 4 dibagi 4 4 dibagi 4 berapa Oke 4 dibagi 4 hasilnya 1 Kita tuliskan di sini Ya Terang 1 kali 4 berapa 1 kali 4 hasilnya 4 Baik Sekarang masih ada hitungannya lagi 4 dikurangi 4 Berapa hasilnya 0 Nah Hasil dari 364 dibagi 4 Hasilnya adalah 91 Itu adalah cara yang termudah Atau cara Perogapet ya Untuk Kembagian Baik selanjutnya Anak-anak Kita simpulkan Pembelajaran hari ini Karena ini ada di Pembelajaran yang ke-6 Mudah-mudahan kalian sudah Paham semua Nah Pembelajaran yang ke-6 ini Bu Yani simpulkan Pembelajaran hari ini Adalah Satu Perkembang biakan buatan Diantaranya dengan cara Satu apa Mencangkok Yang kedua Stek Yang ketiga Menempel Yang kedua Mencangkok tanaman Adalah cara paling murah Dan mudah Untuk mengembang biakan Tanaman Yang ketiga Di rumah Kalian harus rajin Membantu Pekerjaan orang tua Itu tandanya Kalian adalah Anak yang baik Anak yang soleh Dan soleha Baik anak-anakku Setelah Kesimpulan pembelajaran hari ini Guru ingin mengajak kalian Oh masih satu lagi Kesimpulannya Yaitu Yang ke-4 Pembagian Tiga bilangan Dengan dua bilangan Dapat diselesaikan Dengan poro Kapet Ya itulah Kesimpulan Pembelajaran pada hari ini Mudah-mudahan Kalian nanti bisa Mengerjakan evaluasi Dengan baik Evaluasi Tema 1 Subtema 4 PB6 Hari Kamis 12 Agustus 2021 Kalian bisa Mengerjakan langsung Pada link Yang sudah Bu Guru Siapkan Begitu Anak-anakku semuanya Mudah-mudahan Kalian Bisa mengerjakan Dengan baik Dan Bu Guru Akan memberikan pesan Ya Jagalah kesehatan Selalu Ya Makan tempat Waput Tidak Bepikian Kemana-mana Apabila tidak Bikin Dan kita Selanjutnya Berdoa Mudah-mudahan Pandemi ini Segera berlalu Ya Sehingga kita Bisa segera PTM secara Norm Itu saja Dari Bu Guru Terima kasih Atas perhatian Kalian Mari kita Buka dulu Dengan membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah 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 Mari kita Tutup Pembelajaran Pada hari ini Dengan membaca Dengan Menjawab Salam dari Bu Guru Ya Baik Dari Bu Guru Cukup sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa